DPRD Sumbar gelar paripurna tentang usulan pemberhentian Gubernur Sumatera Barat. Dari jawaban, semua praksi menerima usulan tersebut tanpa ada perubahan lainnya. Mulai tanggal 15 bulan Agustus 2015, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno usai menjabat menjadi Gubernur Sumatera Barat dan digantikan oleh pengganti pejabat Gubernur baru. Pejabat pengganti Gubernur akan ditunjuk oleh Presiden RI dan nantinya akan diumumkan oleh Kemendagri. Untuk pengganti Gubernur baru tersebut akan digantikan oleh pejabat Eselon 1. Pengganti pejabat Gubernur baru nantinya akan melanjutkan program-program Gubernur Sumatera Barat yang lama. Selain itu, pejabat Gubernur Sumatera Barat baru nantinya juga ikut membahas anggaran untuk tahun 2016. Yang memproses kepada Presiden, siapa yang jadi efek, ini juga untuk kita. Harapan kita Pak, dari DJ nantinya? Harapannya, semoga nanti akan ada punya kebun-kebun yang lebih baik kami dari saya. Beberapa poin yang penting untuk gubernur? Ya, yang sudah bisa dipastikan karena 2 Agustus masuk, berarti ini melanjutkan. Melanjutkan semua yang sudah ditetapkan oleh Pemda dan DPRD untuk anggaran 2015. Yang sudah diketokkan, lupa ada di seempat tahun lalu. Ini kan berjalan. Ya, dikerjakan secara langsung dengan penyerapan anggaran ABB di penyerapan anggaran ABB teknologi konten. Itu saja dikerjakan cukup, capek juga karena banyak sekali. Termasuk nanti penyusunan ABB di 2016? Ya, termasuk. Karena Agustus itu sudah mulai membahas-bahas anggaran ABB di 2012. Ada ketakutan tidak Pak, nanti karena PJ belum mengetahui keadaan sumbar untuk penyusunan ABB di? Nah, PJ itu kan semuanya orang-orang yang sudah berpengalaman ESO-1, dan bukan pemerintah-pemerintah atau pemerintahnya yang sudah punya pengalaman perangan pemerintah. Jadi begini, pemerintah itu kan sistem. Gubernur dan wakil gubernur itu kan pemandan. Sistem jalan terus. Jadi begini, memang aturan undang-undang setelah Pak Gubernur habis, Pak Iwa Fredno pasti ada PJ-nya. PJ itu yang ditetapkan lebih-lebih lagi. Siapa orangnya sampai sekarang kita belum tahu. Tapi tidak akan ada masalah untuk penyusunan ABB. Karena biasanya kita kan di anggaran juga kita melakukan depan-depan dan negeri juga. Jadi itu sudah ada yang ada masalah. Tetapi kita akan, ini karena Pak Iwa Fredno sudah ini, langkah-langkah untuk bagaimana Sumatera kebarat ke depan ini, kita juga minta masukkan untuk PJ gubernur yang akan ditetapkan. Karena PJ gubernur memang dari depan-depan dan negeri juga tidak akan diusulkan dari Sumatera Barat. Jadi orang depan-depan dan negeri S1 atau turun di sini. Ada yang berharap dari kata-kata yang berhubungan? Kalau kita enggak itu WN yang menteri, siapa saja kita terima. Karena yang tahu Sumatera Barat? Kita berharap kalau dapat orang Sumatera Barat. Harapan kita. Kita harapan kita orang Sumatera Barat yang menjadi PT di Sumatera Barat. Karena nyambung hatinya untuk berpikir untuk mau Sumatera Barat. Rencananya Gubernur Sumatera Barat Irwan Parahitno akan melanjutkan dirinya menjadi calon Gubernur Sumatera Barat dengan harapan kembali melakukan perubahan untuk Sumatera Barat. Tim Liputan, Sumpar TV